Ini membahas bagaimana begitu ya, akhirnya mungkin nanti akan ada kewajiban ya bagi pemilik kendaraan bermotor untuk mengasuransikan kendaraan mereka. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa? Wacana ini actually sangat positif ya, karena kita tahu juga lebih dari 100 ribu kecelakaan terjadi actually di Indonesia di tahun 2023. Bayangkan masyarakat yang tidak siap dengan dana-dana cadangan dalam menghadapi musibah tersebut. Dengan adanya asuransi wajib ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan asuransi umum di Indonesia. Baik, tapi Anda sendiri melihat begitu ya, bagaimana sebetulnya pasar ya di Indonesia itu seperti apa sejauh ini jika dikaitkan dengan perasuransian? Jadi pasar Indonesia ini sangat unik, karena banyak masyarakat juga sudah aware dengan kebutuhan asuransi. Karena mungkin pada saat COVID terjadi ya di tahun 2020 sampai 2022, produk asuransi kesehatan itu makin marah. Tapi banyak orang juga sebenarnya masih punya persepsi negatif dengan asuransi. Contohnya mereka membeli asuransi dengan mudah, tapi melakukan klaimnya sangat sulit atau bertele-tele. Jadi itu sebenarnya yang kami sebagai pelaku insurtech di Indonesia mencoba mencari solusi. Baik, tapi sejauh ini Anda sebagai co-founder dari Vue sendiri, tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi? Khususnya mungkin bagi industri yang Anda jalankan saat ini? Yang pertama kembali lagi, produk awareness. Asuransi itu masih banyak persepsi negatif di masyarakat. Yang kedua tentunya juga selaku startup insurtech, kami sangat dependen dengan akses internet di pelosok-pelosok juga. Nah, dua tantangan ini adalah tantangan utama bagi kami selaku startup insurtech di Indonesia. Dan juga mungkin bagaimana membangun kesadaran dari masyarakat utamanya? Betul. Resiko itu bisa datang kapan saja. Betul. Kembali lagi kepada rencana akan ada aturan terkait motor mobil ini wajib untuk diasuransikan di tahun 2025. Bagaimana Vue mempersiapkan diri untuk aturan ini dan juga bagaimana nanti ke depannya sebagai upaya dari mengimplementasikan dari aturan ini? Kami menyiapkan diri dengan beberapa distribution model yang sudah kami dirikan. Kebetulan juga kami punya cabang di Vietnam dan Thailand di mana peraturan ini sebenarnya sudah berlaku di negara tersebut. Jadi kita punya beberapa bisnis model yang pertama itu B2C, kita punya website insurance comparison namanya checkpremie.com di mana masyarakat bisa masuk ke websitenya, meng-compare produk asuransi yang dia butuhkan dan yang paling cocok dia bisa beli secara online. Dan yang kedua juga untuk meng-cater market-market yang seperti saya sampaikan sebelumnya, di mana di pelosok-pelosok mungkin akses internet itu kurang. Kami juga mempunyai B2A2C bisnis model di mana kami bekerjasama dengan lebih dari 100 ribu mitra agent actually untuk mendistribusikan produk asuransi. Jadi O2O channel. Baik, tapi kalau membandingkan begitu ya artinya pasar internasional dengan pasar yang ada di Indonesia seperti apa? Kalau tadi kan Anda menyampaikan bahwa negara-negara tetangga nih begitu ya sudah mewajibkan begitu bagi para pemilik motor yang juga mungkin kendaraan roda 4 untuk mengasuransikan kendaraan mereka. Bagaimana Anda melihat ini? Kembali lagi, semua tergantung keputusan pemerintah di mana mungkin sekarang dijadikan wacana karena pemerintah berusaha meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Contohnya mungkin di negara maju seperti Singapura. Penetrasi asuransi di negara tersebut sudah mencapai hampir 15% dari PDB. Sedangkan di Indonesia sekarang ini sekitar 1-2%. Namun 1-2% di Indonesia ini sangat besar. Jumlah PDB asuransi umum tahun lalu itu lebih dari 120 triliun rupiah. Di mana kalau kita meningkatkan hanya dengan dari 2% jadi 4% contohnya itu bisa menjadi 240 triliun. Baik, angka yang luar biasa fantastis begitu ini tidak sedikit. Lalu kembali kepada aturan yang rencananya akan dicanangkan di tahun 2025 ya. Apakah dengan adanya rencana aturan ini akan berdampak besar nih kepada bisnis insurtech di tanah air khususnya juga untuk FIUS dan juga bagaimana FIUS mengambil peran di aturan ini? Tentunya FIUS juga berusaha untuk melayani masyarakat secara luas jika peraturan ini diberlakukan. Tapi namun tantangan buat kami yang kami selalu canangkan di tim kami adalah bagaimana melakukan service claim yang baik. Jangan sampai masyarakat dipaksakan membeli asuransi namun claimnya sulit. Nah itu adalah tantangan-tantangan yang coba kami prepare sebelum aturan itu berlaku. Baik, lalu bicara mengenai sosialisasi ya tentunya kan kalau kita berbicara mengenai asuransi ini ada kesadaran begitu ya yang harus dibangun ya khususnya mungkin kepada masyarakat pentingnya untuk berasuransi karena resiko kita tidak tahu kapan akan datang gitu ya. Nah dari FIUS sendiri bagaimana caranya untuk bisa terus mengenalkan produk asuransinya, asuransi seperti apa yang baik, yang sesuai atau yang solutif ya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat? Jadi asuransi pada saat masyarakat beli atau orang normal beli tidak bisa merasakan manfaatnya secara langsung tapi hanya bermanfaat jika dilakukan claim. Untuk hal tersebut makanya dari FIUS selalu berusaha untuk memberikan service terbaik. Contohnya dengan teknologi-teknologi yang kita sudah buat kami dapat melakukan instant claim. Contohnya misalnya Mbak Sinta kalau lagi ke luar negeri beli asuransi travel biasanya kan pada saat ada delay pesawat mungkin lebih dari 4 jam atau 5 jam Mbak Sinta eligible untuk mengklaim asuransi travel ini. Nah itu diributkan oleh pengisian form yang sangat kompleks, terus bertele-tele. Nah dengan adanya FIUS, actually kami mempunyai teknologi yang kami dapat mendetect pesawat mana yang flightnya delay. Dan saat customer kami eligible untuk mendapatkan claim, tidak perlu isi form atau apapun, itu pembayaran claim sudah bisa langsung diwire ke rekening bank customer kami tersebut. Terima kasih telah menonton!